Kolnya, kita potong tipis aja Biar gampang nanti ditumisnya juga Kita tumis, aduk-aduk sampai merata Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Balik lagi dengan saya, kali ini kita akan bikin resep makanan yang simple, sehat, dan sederhana Dan tentunya resep ini mudah untuk dicoba di rumah teman-teman masing-masing Penasaran? Ikutin terus ya Nah, bahan-bahannya kita simple banget Kita cuma pakai 4 bahan Yang pertama ada kol, terus yang kedua ada telur Yang ketiga ada wortel Dan yang keempat ada bawang putih dan bawang merah Nah, bahan-bahannya sudah kita bersihin, lanjut kita potong-potong Ini lanjut kita tinjang kotak-kotak aja wortelnya Lanjut kita motong-motong kolnya Kita potong tipis aja Biar gampang nanti ditumisnya juga Biar gampang mateng Selanjutnya kita tumis sayuran yang sudah kita potong dan bersihin tadi Kita pakai VCO GSR Nyalain dulu kompornya Kita tuangin ke pancinya Panci buat menumis Pakai secukupnya aja Ini kita tumis sampai aroma bawang Aroma bawangnya keluar Biar nggak langsung nanti pas ditumis sama sayurannya Tumisnya kita pakai VCO Jadi aman tentunya Ini sangat sedikit sekali minyaknya No minyak, no tepung Setelah kita tumis Lalu kita masukin sayurannya Kita masukin wortel dulu Yang agak keras Lebih lama matengnya Kita tumis bentar Lanjut kita tumis Aduk-aduk sampai merata Nah, ini nih yang menarik Kulitnya kita bikin dari telur Murni telur ya Nggak pakai tepung Dan tentunya non-gluten Lanjut kita pecahin telurnya dulu Kita pakai Tiga telur aja Tunggu sampai wajannya panas Lanjut kita tuangin telurnya Secukupnya Kemudian kita ratakan Biar merata seluruh wajan Alhamdulillah Jadi resep kali ini Gimana? Mudah bukan? Bisa untuk bekal anak sekolah Bisa untuk lauk makan Bisa juga untuk cemilan Dan tentunya Sangat mudah dibuat di rumah Kita cicipin dulu ya Rasanya gimana Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah enak banget Sayurnya dapet Lemaknya juga dapet Protein dapet Lengkap lah pokoknya Saksikan terus Resep menarik selanjutnya Dan jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum